Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali teman-teman di channel manusia setengah C2 Oke, jadi disini kita akan membahas mengenai Nestor Neu Smoothing Ini adalah salah satu teknik advanced smoothing yang belum kita bahas ya Kemarin kita sudah coba bahas di video ini, Engram Smoothing pada NLP Atau mungkin judulnya sudah saya ganti ya, jadi kayak teori Engram Smoothing mungkin, kalau nggak salah Cuma ini belum ku reload, sebelum saya reload, jadi judulnya masih kayak gini Nah, smoothing pada Engram, NLP, itu ada beberapa Kemarin kita sudah bahas add-on smoothing, add-case smoothing, dan juga back-off smoothingnya Nah, jadi kita akan bahas teknik yang lebih advanced, ini adalah Nestor Neu Smoothing Dimana misalkan kita punya data train, data test Nah, data train itu kan banyak ya korpusnya, misalkan ada dari Wikipedia, Bloomberg, kemudian CNN, macem-macem Sedangkan dokumentasi itu, misalkan dokumen dari, apa ya, dokumen kita ya Jadi kan ada beberapa kata yang mungkin bisa saja tidak muncul pada data train Contohnya kayak kata Philadelphia, misalkan, atau kata Burble gitu kan Misalkan nggak ada di data train, berarti kan probabilitasnya nanti 0 Padahal, kata-kata tersebut cukup umum kita dengarkan ya Kayak orang nge-gym pakai Burble, misalkan orang jalan-jalan ke Philadelphia gitu kan Berarti kan harusnya probabilitasnya nggak 0, tapi kecil gitu kan ya Jadi, itulah kenapa kalau misalkan kita pakai sentiment analysis, atau apapun ya Turunan dari NLP, stream tasknya Nanti kalau kita punya probabilitas 0, itu kan mutlak Berapapun dikalkan 0, akan jadi 0 Makanya, bahaya sekali Seharusnya kita kalau punya kalimat, jangan sampai probabilitasnya 0 Nanti akan mengganggu akurasi dari stream, downstream tasknya kita Nah, ini kita kasih contoh kata York Misalkan York itu muncul 477 kali di kata, eh, sorry, di dokument train Tapi, sebenarnya York itu selalu dependent sama si kata New Jadi, kata New York ya, kota New York Jadi, New York itu muncul 473 kali Jadi, sebenarnya kan 473 dari 477 itu sebenarnya New York Jadi, hanya ada 4 York yang tidak diikut Sebelumnya itu adalah kata New ya Nah, misalkan kayak gini Ada Eastern York, Western York, York, and Old York Ini kan 4 Jadi, 4 itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan kata New York Nah, misalkan di dokumentasi ini kita punya kata New York Itu muncul 2 kali Nah, jadi, kalau kayak gitu kan berarti probabilitasnya nggak 0 ya Meskipun nggak muncul di data train Seharusnya New York itu probabilitasnya ada Meskipun sangat kecil Nah, kalau pakai back of itu Kita estimasi probabilitas dari New York Ini mean, itu artinya terakhir ya Artinya New York itu di akhir kalimat Contohnya, I want to play in New York Nah, jadi kita estimasi pakai gamma kali Probabilitas dari New York Ini tadi yang probabilitasnya itu sendiri Ditambah dengan 1 mean gamma Dikalikan dengan probabilitas dari New York itu di akhir kalimat Nah, ini besar ya probabilitasnya Karena tadi ada New York, New York, New York, New York, New York Sampai 473 kali Nah, bayangkan misalkan dokumen kita ada 1000 Kemudian yang akhirnya itu New York Itu ada 473 Ditambah tadi ada 4 yang Eastern York dan sebagainya Jadi 477 Jadi 477 dibagi 1000 Itu sekitar 0,5an kan ya 0,49 Kita let's say panggil 0,5 Nah, jadi Kalau misalkan gamma-nya 0,1 Atau 0,2 atau berapapun yang kecil ya Nanti kan 0,1 kali probabilitas dari New York New York di data train nggak ada Jadi 0 kali 0,1 Jadi 0 Tambah 0,9 kali tadi 0,5an ya Jadi sekitar 0,45 Karena 0,9 kali 0,5 Iya nggak sih? Nah, jadi Karena 0 tambah 0,45 Jadi probabilitas dari New York itu 0,45 Padahal probabilitas New York itu sangat kecil Hanya 2 per berapa itu kan Misalkan per 1002 gitu kan ya Kenapa jadi 0,45 itu kan sangat misleading Nah, makanya kita coba pakai metode lain Itu ini Agak susah nyebutnya Nestor nih Smoothing Nah, jadi si Nestor nih Smoothing ini Misalkan kita ngitungnya pakai bigram type Dengan endingnya York Di bagi dengan bigram typesnya sendiri Yang lain-lain Misalkan Bigram types endingnya New York ada 5 Eh, sorry, 4 ya tadi Eh, 5 penerting Ada Eastern York Western York A York Kemudian Apa lagi? Old York Dan juga New York Jadi 5 Jadi 5 per Nah, misalkan bigram types yang lain itu Misalkan ada Washington DC Kemudian Los Angeles Kemudian misalkan ada Bagi apa ya Hmm Apa ya Saya bingung nama-nama kota di US Ya, misalkan ada kata Miami Kemudian Miami harus 2 kata ya Misalkan Miami Beach Kemudian Ada lagi San Antonio Gitu-gitulah Jadi Ada macam-macam Bigram yang lain Yang ending-an yang lainnya Dari suatu sentence Jadi misalkan ada 50 aja deh Berarti kan udah 5 per 50 Udah 1 per 10 Atau 0,1 Jadi nanti nilai PKN dari satu Kata ini York Itu di Inputkan ke sini Dikalikan dengan Normalism Factor Yaitu Lambda Wt-min 1 Ini ada rumusnya sendiri Ditambahkan dengan Maksimum antara Jumlah kemunculan The York Ini ya Wt-min 1 Sebelumnya Kata sebelumnya Dengan kata yang sekarang Yaitu The York Intinya lah York yang Kata sekarang The yang sebelumnya Dikurangi dengan D Misalkan Tratik munculannya 2 Dikurangi D D-nya misalkan 0,3 Nah, kalau misalkan ini minus Misalkan The York itu gak pernah muncul Berarti 0 0 kurangi 0,3 Jadi kan minus ya Maka kita ambil 0 Karena ini maksimum Antara 0 Atau Nilai Con Atau Kemunculan bersamanya Jadi kita menghalangi Agar Pembilangnya ini negatif Karena probabilitas gak bisa negatif Nah, kemudian Dibagi dengan Kemunculan kata yang Sebelumnya itu Misalkan The York Berarti kata The-nya Probabilitas muncul D-nya berapa Kayak gitu Jadi Seperti itu Maka Kalau misalkan kita pakai Nasr ini Maka tidak akan Nilainya terlalu besar Seperti yang Back off tadi Yang jadi malah Nge-lead nge-boost Sampai 0,45 Padahal nilainya Harusnya sekitar 0,0008 Kayaknya Kalau misalnya Ya, karena kan 2 per 4 Berapa sih? 47 Ini ya 479 ya Karena 477 tambah 2 Oke Mungkin cukup sekian Semoga bisa bermanfaat See you next time Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati